PEMUAYAN Kamu telah mengetahui bahwa tiap suhu naik, maka permukaan raksa dalam tabung termometer juga naik, sehingga menunjukkan nilai skala yang lebih tinggi. Penaikan permukaan raksa terjadi karena pada saat suhu naik, raksa memuai. Memuai berarti volumenya bertambah. Pada saat suhu naik, volume raksa bertambah. Pada hampir semua set cair dan gas, terjadi pertambahan volume ketika suhu naik. Demikian juga set padat mengalami pertambahan panjang ketika suhu naik. Benda padat mengalami pertambahan panjang ketika dipanaskan. Karena itu, pemuayan yang dialami benda padat dinamakan pula pemuayan panjang. Pertambahan panjang benda padat setelah dipanaskan ditunjukkan oleh persamaan matematis delta L sama dengan L0 alpha delta T. Dengan delta L menyatakan pertambahan panjang benda padat setelah dipanaskan ditunjukkan. Satuannya meter. L0 menyatakan panjang mula-mula setelah dipanaskan ditunjukkan. Alpha menyatakan koefisien muai panjang tergantung pada jenis benda. Satuannya 1 per Kelvin atau 1 per derajat Celsius. Delta T menyatakan pertambahan suhu, satuannya Kelvin atau derajat Celsius. Contoh soal. Diketahui, koefisien muai panjang kuningan adalah 1,9 x 10-5 per derajat Celsius. Sebatang kuningan dipanaskan dari suhu 0 derajat Celsius hingga 100 derajat Celsius. Berapakah pertambahan panjangnya, bila panjang mula-mula adalah 1 meter? Berapa pula panjang logam ini pada suhu 100 derajat Celsius? Jawab, koefisien muai panjang kuningan, alpha, sama dengan 1,9 x 10-5 per derajat Celsius. Pertambahan suhu, delta T, sama dengan suhu akhir, dikurangi suhu awal, sama dengan 100, dikurangi 0, sama dengan 100 derajat Celsius. Panjang mula-mula, L0, sama dengan 1 meter. Pertambahan panjang kuningan, delta L, sama dengan L0, alpha, delta T. Sama dengan 1 x 1,9 x 10-5 x 100, sama dengan 1,9 x 10-2 meter. Jadi pertambahan panjang kuningan adalah 1,9 x 10-2 meter. Karena panjang mula-mula adalah 1 meter, maka panjang akhirnya dapat diturunkan dari delta L sama dengan L dikurangi L0, maka L sama dengan 1 ditambah 0,019, sama dengan 1,019 meter. Jadi panjang logam kuningan pada suhu 100 derajat Celsius adalah 1,019 meter. Karena bentuknya yang tidak tetap, set cair dan gas susah diukur muai panjangnya. Oleh karena itu, untuk set cair dan gas, kita menggunakan istilah muai ruang. Jadi yang diukur adalah pertambahan volumenya, akibat dipanaskan. Hal inilah yang dimanfaatkan pada termometer raksa maupun termometer alkohol. Begitu terjadi perubahan suhu, raksa ataupun alkohol dalam tabung termometer mengalami pemuayan atau penyusutan. Pertambahan volume secair ataupun gas ditunjukkan oleh persamaan matematis berikut. Delta V sama dengan V0 gamma delta T. Dengan delta V menyatakan perubahan volume benda cair atau gas, satuannya meter kubik. V0 menyatakan volume benda mula-mula, satuannya meter kubik. Gamma menyatakan koefisien muai volume, tergantung pada jenis benda, satuannya 1 per Kelvin atau 1 per derajat Celsius. Delta T menyatakan pertambahan suhu, satuannya Kelvin atau derajat Celsius. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.